Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin para pemirsa yang dirahmati Allah hari ini kita telah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ada momen penting yang dinantikan oleh seluruh kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa momen penting itu adalah Laylatul Qadar nah ketika bicara soal Laylatul Qadar paling tidak ada empat bahasan yang pertama adalah apa arti Laylatul Qadar kemudian yang kedua adalah apa keistimewaan Laylatul Qadar kemudian yang ketiga bagaimana mengisi Laylatul Qadar dan keempat adalah implikasi atau dampak orang-orang yang mendapatkan Laylatul Qadar yang pertama adalah makna Laylatul Qadar itu dimaknai Profesor Dr. Quresihab itu memaknai Laylatul Qadar itu adalah hari penetapan hari penetapan Allah pada perjalanan hidup mahluk Allah nah kemudian Laylatul Qadar ini juga dimaknai sebagai kemuliaan karena Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia itu juga diturunkan pada malam Laylatul Qadar jadi arti Laylatul Qadar itu adalah maknanya adalah kemuliaan kemudian apa keistimewaan Laylatul Qadar nah Laylatul Qadar di dalam sulat Al-Qadar dikatakan bahwa Laylatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan nah menurut Dr. Quresihab bahwa kata seribu itu tidak untuk menunjukkan jumlah 9999 atau seribu satu tetapi makna seribu itu adalah menunjukkan makna banyak nah di dalam Laylatul Qadar itu akan ada banyak kebaikan-kebaikan akan ada keistimewaan-keistimewaan karena di dalam Laylatul Qadar itu turunnya para malaikat di alam bumi ini maka kemudian malaikat itu adalah untuk mengatasi segala macam persoalan yang ada di bumi ini nah kemudian bagaimana mengisi Laylatul Qadar ini yang ketiga ketika mengisi Laylatul Qadar Prof. Dr. Quresihab mengatakan bisa yang pertama dengan melakukan memperbanyak ibadah dengan sholat malam kemudian yang kedua dengan memperbanyak zikir kepada Allah dan yang ketiga adalah memperbanyak dengan membaca Al-Quran nah kemudian yang keempat apa implikasi atau dampak orang yang meraih Laylatul Qadar yang pertama adalah bahwa dia akan selalu berada di dalam kebaikan dan hatinya terketuk untuk mendapatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan kemudian yang kedua adalah dia akan selalu berdamai berdamai dengan dirinya sendiri dan berdamai dengan orang lain artinya apa? dia akan berdamai dengan diri sendiri dalam mendapatkan atau dalam menerima segala hal yang diberikan Allah kepada-kepadanya dan kemudian dia juga akan berdamai dengan orang lain artinya apa? artinya dia akan melihat orang lain itu dalam penilaian yang selalu positif nah para pemeriksa yang dirahmati Allah mudah-mudahan pada 10 akhir di bulan Ramadan ini kita mendapatkan Laylatul Qadar dan mudah-mudahan kita juga bisa memahami apakah kita betul-betul mendapatkan Laylatul Qadar dengan implikasi kita selalu dalam kebaikan dan kita selalu berdamai dengan diri sendiri dan dengan orang lain demikian mudah-mudahan ada manfaatnya Wallahul maafiq ilaq wa mitariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh